Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman YouTube se-dunia welcome back to my channel hari ini saya akan membuat video dari molen melon ini lebih tipis jadi ini kita buat bahan dasarnya dari melon yang pastinya ini bisnis yang sangat simple mudah murah sekali dengan hanya modal sangat kecil maka dengan berpotensi punya keuntungan sangat besar ya sesuai dengan semboyan channel ini mudah murah dan ekonomis jadi teman-teman jangan lupa di penasaran silakan stay selalu dan jangan lupa dicocok dulu ya tombol subscribe ya dan nyalakan teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan update-an video terbaru Oke langsung aja kita lanjut ke video tutorial Oke kita langsung aja ini kita gunakan bahan-bahannya yang pertama melon kita gunakan jeruk lemon kita beras kita ambil airnya aja kita gunakan nutrijel nutrijel rasa melon ya terus ada biji selasih kita pakai teh celup terserah teman-teman mau pakai celup atau nanti pakai teh yang bubuk ya terus kita gunakan gula-gula pasir oke ini botol kemasan kita guna ya kita akan buat minuman minuman kemasan botol nah ini kita gunakan motor kemasannya ya oke teman-teman kita langsung aja ya pertama kita akan rendam dulu biji selasihnya dengan air hangat agar dia bengembang rendam ya teman-teman teman-teman bagi yang belum tahu cara membuat nutrijel atau bisa ikuti petunjuk yang disini ya ikuti aja petunjuknya ataupun teman-teman bisa lihat video disini kita kupas aja melonnya ini tidak semuanya saya gunakan ya kita hampir dua aja ya teman-teman ini gua nih udah banyak depannya oke teman-teman udah kita kupas udah dicuci bersih sekarang saya mau serut ya ini bentuknya terserah kalau saya serut teman-teman mau potong dandu potong dandu potong dandu juga bisa atau mungkin dikerok pakai alat pengeruk buah itu juga bisa ya sesuai selera aja kalau saya saya serut nih ya ya teman-teman nih udah siap ya kita serut banyak juga dapatnya baru cuma dua potong aja ya nih bisa dapat empat botolnya teman-teman oke kita lanjut oke kita lakukan gulanya dengan air hangat atau masukkan gulanya dulu ya teman-teman ya ini saya gunakan gulanya 7 sendok untuk 750 mili air nanti ya jadi teman-teman nanti kalau mau membuat air hangat sesuaikan aja berapa banyak airnya dengan gulanya kalau kira-kira suka manis saya tambah lagi yang tidak suka manis bisa kurang lagi sekarang kita masukkan air panas sekitar 100 mili ya saya marukan gulanya kita masukkan teh celupnya teman-teman ya saya gunakan teh celup nih saya gunakan praktis aja ya kalau teman-teman yang mau pakai teh bubuk juga boleh tinggal direndam dulu bubuknya habis itu disaring ya teman-teman ya kita masukkan air air matang ya ini 5750 mili saya campurkan rendaman teh tadi ya yang sama gula tadi teman-teman ya teman-teman air air lemon tadi yang dah kita beras ya masukkan aja satu buah lemon tadi kita beras oke teman-teman dah siap ya ini nutricelnya sudah kita potong jelasan melon ini lebih selasihnya dan ini melannya sekarang kita kemas aja ini saya kasih contoh aja ya di tiga tiga macam model eh tiga model botol nih botol kemasannya ini mereknya candy kalau harga serat kalau di tempat saya ya 1400 ukurannya sama 250 mili dan mana yang ini kali di tempat lainnya harganya 2100 kalau enceran ini agak tebal ya sikit ya dibandingkan di tempat saya nggak tahu di tempat teman-teman di tempat daerah lain saya nggak tahu kemarin saya cari waktu itu masih harga 3500 saya ketemu ini harga yang 2000 ukurannya sama juga 250 mili yang ketiga ini ada almon yang bersama dengan kali ini cuman bedanya dia masih agak tipis terus moncongnya agak kecil ya kalau harganya ekonomis ini harganya 1300 yang almon kalian kade 2100 almon 1300 ya di tempat di daerah saya saya nggak tahu di daerah lain harganya berapa selamat menikmati eh teman-teman udah jadi ya tidak siap oke kita cobain dulu mantap nih mantap sekali segar sekali ya ada rasa tehnya lemonnya melonnya campur segar sekali apalagi dingin-dingin cuaca yang lagi panas oke teman-teman udah jadi tinggal kita masukkan ke kukas ya ini ini minumnya lalu dingin lebih enak lebih segar ya lebih mantap nih dapatnya empat botol masih banyak sisanya melonnya masih ada juga nih maapa kecilnya ini untuk 10-10 botol nih kalau untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan aja di daerah masing-masing ya kalau di tempat saya nih rata-rata nih harga jualnya Rp10.000 bank jual Rp12.000 dia minuman kemas kayak gini jualnya Rp10.000 kalau teman-teman mau titip di warung atau di toko tempat ini kalau mau kita nitip tuh harganya Rp7.000 atau Rp8.000 nanti orang tuh jualnya Rp10.000 ya sesuaikan aja modal dengan harga jualnya ya karena saya yakin di tempat setiap daerah pasti berbeda bahan-bahannya oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan terima kasih sudah nonton sampai akhir yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari saya dengan harga yang ekonomis dengan cara membuatnya yang sangat mudah simple tidak pakai ribet dan anti gagal oke teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati